orang Malaysia saat menaiki bus begitu tertib dan rapi sekali dan sudah menjadi terbiasa disini sudah jadi kebiasaan ya disini uniknya memang begitu bersabar ya orangnya orang Malaysia jadi disini dilatih kesabarannya gitu guys ya enggak sedikit-sedikit kelakson sedikit-sedikit ini disini kita lihat tak ada satupun yang membunyikan horn Apakah di Malaysia itu hornnya rusak gitu sampai saya bilang itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya guys camujib gimana apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya malah betaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin alright guys kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang di record oleh teman-teman sekalian sebenarnya kita akan melihat disini bagaimana sebenarnya orang Malaysia itu ya guys ya bagaimana istilahnya kedisiplinan orang Malaysia itu sendiri bagaimana ketika orang Malaysia di tengah jalan ataupun di jalan raya seperti itu nah inilah video yang di share oleh Abang Saif ya guys ataupun Mas Saif channel nah linknya di deskripsi jom kita simak bersama bagaimana pengalaman ataupun yang di share oleh Bang Saif ini ketika ada di Malaysia setelah lama-lama jom kita simak videonya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Saif channel di video kali ini saya berada di stesen LRT Malaysia dan kita lihat ada pemandangan yang bagus disini inilah saat warga Malaysia beratur dan masuk bus ya jadi disini biasanya memang sudah terbiasa beratur disiplin dan kita lihat warga Malaysia ini meskipun panjang bagaimanapun memang teratur sekali ya beratur disiplin saat menaiki bus-bus yang sudah disediakan ini adalah bus rapid KL ya salut sekali memang meski panjang bagaimanapun itu disini seperti ini ya beratur beratur gitu ya beratur panjang biasanya memang beratur panjang jadi bukan di bus saja ya saya pernah lihat juga di seperti di restoran bukan di restoran ya kedai-kedai makan yang yang famous itu beratur ya sampai panjang begitu ya meski sudah beratur 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 itu seperti itu memang sudah di terbiasakan beratur seperti ini ibaratnya bukan berebut-rebut juga ya memang sudah terbiasa disini biasanya saya melihat seperti ini di stesen stesen juga ada ataupun di restoran-restoran yang famous itu biasanya beratur beratur juga yang di kedai-kedai makan yang biasanya viral itu terima kasih karena beratur jadi seperti inilah suasana dan warga Malaysia saat menaiki bus di Malaysia sudah sangat bagus sekali ya dan ini rapid KL ini memakai kartu ya memakai kartu ya memakai kartu jadi T251 jadi biasanya ada jurusan-jurusannya biasanya sudah tertulis ini ada T251 kadang ada U22 kadang ada berapa gitu seperti ada nomornya itu ada tempat-tempat masing-masing ya meski busnya sama itu ada tempatnya yang masing-masing dan seperti inilah suasananya orang Malaysia saat menaiki bus begitu tertib dan rapi sekali dan sudah menjadi terbiasa disini sudah sudah jadi kebiasaan ya sangat bagus sekali dan patut ditiru juga ya Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi masih bersama saya save channel di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat bandar Kuala Lumpur lalu lintas Kuala Lumpur di Malaysia kita lihat disini ada kemacetan ya di bandar Kuala Lumpur Malaysia dan disini kita lihat kanan-kiri ini macet dan disini uniknya memang begitu bersabar ya orangnya orang Malaysia orang Malaysia jadi disini dilatih kesabarannya gitu guys ya enggak sedikit-sedikit kelakson sedikit-sedikit kelakson ya guys ini disini kita lihat tak ada satupun yang membunyikan horn ataupun kelakson disini memang kalau seperti baratnya macet itu memang menunggu seperti ini ya jadi meski meski gimana pun memang jarang digunakan kelakson itu meski macet gimana pun ya jadi tertip sekali dan kita lihat seperti ini ada jarak-jaraknya juga dari mobil satu ke mobil lainnya jadi saya akan membuat video seperti ini ini tujuannya bukan untuk apa-apa cuma ini adalah untuk berpengalaman saja ya buat teman-teman yang berada di kampung halaman atau dimanapun kalian berada jadi seperti inilah bandar di Kuala Lumpur Malaysia meski macet gimana pun mereka ini disini memang jarang digunakan kelakson kelakson mobil dan begitu sabar menunggu kemacetan ini nah seperti inilah jalan pelan-pelan dan jalan juga tidak teratur kita lihat jadi kalau sepeda motor ini ya kalau sepeda motor disini ya sebab ada celah-celah itu memang itu ya oke sebab main celiuk-celiuk gitu ya ibaratnya lancar kalau sepeda motor disini sebab kecil kalau sepeda apa kalau kereta ini memang kena-kena harus bersabar dan seperti inilah suasana Kuala Lumpur begitu tertip dan orang-orangnya memang diajarkan itu ya untuk kesabaran dalam berlalu lintas nah seperti inilah sudah mulai tidak macet lagi dan tidak disini memang jarang dibunyikan kelakson oke seperti inilah suasana di Kuala Lumpur dan saya sekarang ini berada di bandar Kuala Lumpur tepatnya berada di bukit bintang Malaysia Kuala Lumpur Malaysia ya jadi disini memang bandarnya ya ibaratnya ini adalah tempat yang banyak orang pelancongan berada ya wah ini dia ada bas ya bas tingkat wah cantik juga bahannya ini seperti film-film sahrukan itu ya dilwalidilhanik lijaingge itu seperti itu ya ini seperti yang tadi itu bas mungkin bas gitu ya persiaran buat pelancong-pelancong itu ya untuk melihat keindahan Kuala Lumpur Halo guys dan selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya begitu tertip dan begitu rapih ya guys ya jadi tidak hanya di jalan tapi ketika dia ngantri ataupun beratur disitu ya guys ya menunggu bas dan lain sebagainya orang-orangnya itu sudah beratur tertip gitu ya guys ya dan ketika berkendara juga mereka udah autopilot jadi kalau udah macet ya udah diam gitu tidak dinding 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 nah kayak gitu ya guys ya nah dan kita bisa melihat juga bahwasannya di sini ya guys ya kerapiannya di jalanan seperti itu ya guys ya tidak berusaha gurusul seperti itu tertata rapi ya guys ya dan begitu sabar juga dan tertip orang Malaysia di jalan raya meskipnya macet juga ataupun jam tapi tak tak biasa membunyikan phone macam itu ya guys ya sampai-sampai dulu itu pertama kali saya lihat kenapa sih apakah di Malaysia itu phone-nya rusak gitu sampai saya bilang gitu karena memang kenapa karena kita jarang sekali ketika melihat nah melihat video-video yang di-share oleh TKI-TKI ataupun vlogger-vlogger yang ada di sana guys itu mereka memang jarang sekali mendengarkan suara phone seperti itu ya di Malaysia hanya orang gila saja yang membunyikan phone saat berada dalam kesesakan lalu lintas ataupun macet karena membunyikan phone tidak menyelesaikan masalah macet iya sih guys ya aku suka channel Indonesia yang tak rahasi terhadap orang Malaysia support like share dan YouTube ini ok phone digunakan khas untuk panggil bini yang dok siap dah lebih 30 minit tunggu wah itulah guys iyalah dekat rumah berarti kan sejak beli kereta tak pernah tekan horn oh iya ke tak tahu pun macam mana bunyi horn kereta aku oh ok esok nak cuba tekan ada yang sampai begitu ya guys ya saking itunya gitu kan saking saking apa saking tak biasa pecat horn gitu ya guys ya mereka tuh dari beli sampai sekarang tuh gak pecat tuh 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 gimana dong guys ya orang Malaysia tuh penyabar dan tertib insya Allah Indonesia juga boleh pasti dong bunyi kan horn sangat sensitif di Malaysia maupun di Mesingapura boleh menimbulkan pergaduhan mungkin berbeda di Indonesia atau Vietnam bunyi kan horn dianggap normal betul lagi suka India tuh nah begitu lagi ya siap nah itu dulu videonya guys semoga bermanfaat dan yang baik kita ambil ya bagaimana tertibnya orang Malaysia ketika menunggu antrian gitu guys dan juga bagaimana istilahnya kesabaran orang Malaysia ketika berada di jalan raya seperti itu nah itu dulu videonya guys terimakasih udah tengok video ini sampai selesai apabila ada silangkata mohon di maafkan saya meminum di video selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat ayy 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 ayy